Polisi merekonstruksi kasus penembakan dan percobaan perampokan terhadap warga asing asal Amerika Serikat di lokasi wisata Bukit Sulap, kota Lubu Kelinggau, Sumatera Selatan. Rekonstruksi itu untuk mengungkap identitas para pelaku. Korban bernama Melinda Kay ditemani keluarganya serta sejumlah warga Amerika menjelaskan kronologis penembakan yang dilakukan oleh dua orang pria yang menggunakan senjata api. Melinda Kay mengatakan dirinya berkunjung ke Bukit Sulap untuk menikmati suasana alam daerah perbukitan. Namun dirinya dikejutkan oleh kedatangan dua pria menggunakan senjata api jenis pistol dan menyerangnya. Akibat penyerangan, Melinda Kay mengalami luka tembak di kaki sebelah kanan namun berhasil melarikan diri dari para pelaku penyerangan. Melinda Kay merupakan seorang pelatih bela diri judo yang sudah berada di kota Lubu Kelinggau sejak Januari lalu. So I was here, just sitting, reading, praying, I like to come up here to be alone. And then two men came and they started talking just normally, friendly. I got on my motor to leave and then one of them showed he had a gun. He told me to get down, two people, only one had a gun. And then I was afraid so I tried to run away on my motor and then he shot me and then I went very fast. And then I was like, I'll be 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 like, Selamat menikmati